Halo, saya Raihan Fauzan dari Revolver Project. Pada seri animasi dasar kali ini, kita akan membahas tentang objek dan jenis animasi. Kalau begitu, langsung saja kita lihat penjelasannya. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah objek animasi. Sesuai namanya, objek animasi adalah objek yang dapat dianimasikan di PowerPoint. Secara garis besar, objek tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu bentuk atau shapes, text, juga gambar dan video. Bentuk atau shapes dapat kalian dapatkan di menu Insert, lalu Shapes, lalu pilih bentuk yang kalian inginkan, misalkan lingkaran, seperti ini. Lalu, kalian juga bisa merubah warna, bentuk tersebut, dan juga garis luarnya. Nah, seperti ini. Lalu, untuk text, kalian harus buat terlebih dahulu text box, atau kotak text. Nah, setelah kalian membuat text box, kalian bisa menuliskan text yang kalian inginkan. Untuk memasukkan gambar atau video, kalian harus import gambar atau video tersebut dari komputer kalian. Caranya, bisa melalui menu Insert, lalu pilih Pictures atau Video. Kali ini saya akan memasukkan Pictures. Setelah itu, kalian temukan file yang kalian inginkan, atau gambar yang kalian inginkan. Misalkan gambar icon YouTube. Kalian bisa perkecil, ataupun perbesar gambar tersebut. Namun, kalian tidak bisa merubah warnanya. Sama halnya seperti video. Cara lainnya adalah, kalian bisa klik dan drag gambar yang kalian inginkan. Misalkan gambar ini, kalian klik, lalu drag ke aplikasi PowerPoint. Seperti ini. Maka gambar tersebut akan muncul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis animasi di PowerPoint. Terdapat 4 jenis animasi, yaitu Entrance, Emphasis, Exit, dan Motion Path. Kita bahas tentang Entrance. Entrance merupakan animasi saat objek memasuki slide. Terdapat banyak jenis animasi Entrance. Kalian bisa lihat. Namun, yang biasa saya gunakan ada tiga. Yaitu, Fly In, Fade, dan Appear. Kalian bisa lihat animasinya. Fly In, Fade, dan Appear. Lalu yang kedua adalah Emphasis. Emphasis merupakan animasi saat objek berada pada slide. Biasanya digunakan untuk penekanan atau kontras pada suatu objek. Terdapat banyak jenis animasi Emphasis. Kita bisa lihat. Yang sering saya gunakan ada tiga. Yaitu Grow or String, Spin, dan Object Color. Kita lihat. Grow or String, Spin, dan Object Color. Lalu yang ketiga adalah Exit. Exit merupakan animasi saat objek meninggalkan slide. Dari banyak jenis animasi Exit yang ada, yang paling sering saya gunakan ada tiga. Yaitu Fly Out, Fade, dan Disappear. Kita lihat efeknya. Jadi, efek-efeknya itu seperti kebalikan dari animasi Entrance. Nah, yang terakhir adalah Motion Path. Motion Path merupakan animasi objek yang berpindah dari suatu posisi ke posisi lainnya. Bisa dilihat. Ada posisi pertama, atau posisi awal, lalu posisi akhir. Terdapat beberapa jenis Motion Path, sesuai dengan jalur yang dilaluinya. Yang paling sering saya gunakan ada tiga. Yaitu Lines, Lines, Arks, dan Custom Path. Lines ini untuk garis lurus. Lalu yang Arks, itu untuk jalur yang melengkung. Nah, untuk yang Custom Path, itu untuk jalur yang kita buat sendiri. Nah, kita telah mengenal keempat jenis animasi yang ada di PowerPoint. Nah, sebenarnya ada salah satu animasi lagi. Namanya itu Transition. Nah, Transition ini beda dengan animasi yang sebelumnya. Karena animasi ini diperuntukkan untuk Slide. Jadi, saat perpindahan Slide, animasi yang digunakan adalah Transition. Nah, saya sendiri jarang menggunakan Transition. Kenapa? Karena Transition ini bergantung pada versi PowerPoint yang digunakan. Misalkan, jika saya gunakan Transition seperti ini. Nah, dikhawatirkan jika saya menggunakan PowerPoint ini di komputer lain, yang versinya berbeda dengan versi yang saya punya, nah, efek itu akan menjadi hilang. Nah, makanya jika saya ingin menggunakan Transition, saya biasanya menggunakan keempat animasi ini. Dengan dipadukan teknik-teknik animasi. Dengan keempat animasi yang tadi saya jelaskan, saya bisa membuat animasi seperti ini. Nah, gimana? Bagus bukan? Kalau kalian penasaran dengan cara pembuatannya, tunggu saja video selanjutnya, lanjutan dari animasi dasar nomor 2. yaitu tentang pengaturan dan teknik animasi. Terima kasih karena telah menonton video ini. Tekan tombol like di bawah jika video ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel Revolver Project untuk video menarik lainnya. Tekan gambar berikut untuk penonton video selanjutnya. Saya Reyhan Fauzan undur diri. Sampai jumpa di video lainnya.